besok saat sudah fix semua, sudah ada base indonesia, terus ya intinya sudah fix semua, akan saya backup full kemudian backupan tersebut akan saya upload, bagi yang tidak mempunyai laptop silahkan di restore backupan tersebut room cina yang paling rekomen, instalasinya via Assalamualaikum sobat jbkw, sekarang saya sudah menggunakan room custom room, yaitu epic ya, room epic, itu base MIUI cina kalau tidak salah ya, ini custom room tapi base nya cina, ini malah parah bro, ini malah parah banget nyambung ke wifi aja sudah restart, jadi pada intinya saya disini mau ngasih tutorial untuk yang sudah mbah-mbah, sudah jenggotan, sudah tahu lah cara install room via TWRP silahkan skip ya, kalau ingin nyimak ya, kita ngumpi bareng hu oke, ini untuk tutorial untuk para yang baru-baru pernah ya untuk room nya, saya menggunakan room cina oke, room cina versi terakhir tuh MIUI versi 10.2.2.0 versi cina, kemudian untuk play store nya, saya akan install menggunakan google installer v3, bukan google app installer gaps ya, karena kemarin di video kemarin kan saya mengatakan di video yang berjudul berita mengejutkan, itu dikarenakan saya install google play service nya atau play store nya menggunakan gaps bro ada yang salah paham ya ada yang salah paham, malah mengatakan video saya ini sesat itu jelas-jelas salah paham bro padahal di video tersebut saya mengatakan restart ini ya, di room cina ini siapa bilang aman dari restart, dikarenakan dikarenakan saya flashing room cina tersebut menggunakan TWRP juga, menggunakan faceboot juga ya menggunakan SP flash tool juga tapi, yang jadi tapi ya gaps nya atau play store nya atau play service nya pokoknya yang berbau dengan gaps, berbau dengan play store itu install nya via TWRP dan itu belum ada di channel mana pun ya mohon koreksi kalau salah ya rata-rata tutorial yang ada itu install room via SP flash tool atau faceboot kemudian google installer nya menggunakan google installer v3 bukan google installer via TWRP mohon ingat ya, jangan sampai ada yang salah paham lagi oke langsung aja kita akan masuk ke TWRP untuk yang belum install TWRP silahkan simak video sebelumnya ya oke sebentar dia sedang masuk ke TWRP oke ini sudah masuk ke TWRP kita akan install room nya sebelumnya kita cek dulu nih dia ada di, nah disini ya di internal kita masuk ke wipe advanced wipe kemudian pilih delvix system data change nah cukup ini aja, internal gak usah kecuali file ROM kalian diletakkan di microSD silahkan, yang internal kalian centang gak apa-apa tapi saya tidak akan mencentang ya cukup delvix system data change kita swipe, ingat-ingat untuk yang ragu-ragu untuk yang ragu-ragu sebaiknya kalian backup dulu nah, ini backup penting nih backup yang paling penting itu ada di ya pokoknya boot system data nah, tambahin lagi yang enviram nih enviram itu penting juga itu silahkan kalian backup kalau penting tapi saya tidak akan meng-backup ya oke langsung wipe advanced wipe dalvix system data change kita swipe ingat, ini semuanya akan hilang ya sistem-sistemnya internal itu terserah mau di wipe mau enggak nah, selanjutnya kita klik install arahkan ke ROM-nya saya akan flash ROM UI versi Cina versi Cina 10.2.2.2.0 oke kita swipe ini memakan waktu enggak lama kisaran 5 menit atau 15 menit enggak nyampe sih 10 menitan lah atau bahkan kurang rata-rata kalau ROM yang belum ada Play Store-nya itu sebentar selanjutnya selanjutnya untuk pemasangan Google installer saya akan menggunakan Google installer V3 kenapa menggunakan Google installer V3 karena kemarin waktu tester kemarin waktu eksperimen kemarin saya install Google installer-nya menggunakan zip yaitu GAPPS yang Pico saya menggunakan Pico install-nya via TWRP oke itu berakibat restart-nya kumat walaupun menggunakan ROM Cina oke disini ada pilihan website Dalvik kita klik aja kemudian langsung reboot system kalau kalian ragu ini tip trik saya jaman jadul ya takut recovery-nya hilang atau TWRP-nya hilang klik reboot kemudian klik recovery dikhawatirkan TWRP-nya hilang itu jaman-jaman saya pertama kali lah waktu belum paham ya tapi rata-rata enggak sih enggak hilang cuman ini buat pengecekan aja takutnya TWRP-nya hilang kalau TWRP-nya hilang baiknya install lagi TWRP oke masih ada kita reboot sistem nah ini memakan waktu lumayan lama ya mungkin videonya akan saya skip atau saya percepat oke bro HP-nya sudah nyala ya selanjutnya kita akan masuk ke settingan ya seperti biasa ya bahasa yang ada di sini hanya bahasa Inggris ya yang paling mudah kita next kita skip aja dulu untuk koneksi internet next next terus oke setup complete nah ini belum ada playstore-nya ya kita lihat dulu nih tentang settingan MIUI 10.2.2.0 all spec nah oke sebentar ini si low oke lihat MIUI Cina Stable 10.2.2.0 nah disini belum ada playstore-nya kita akan install playstore menggunakan aplikasi Google installer v3 unknown source ini sumber eksternal ya kita aktifkan unknown source rekomendasi antivirus matikan biar mempercepat dan kita harus menyambungkan ke internet saya akan menyambungkan dulu ke wifi oke sudah terkoneksi disini cukup mudah ya cuma tinggal klik maka semuanya akan bertahap instalasi nah ini google service framework kita install bedanya flash via TWRP dengan versi Facebook ini install v3-nya ini sangat mudah tidak jarang mengalami kendala terus untuk download di playstore ya padahal sudah selesai nih pada saat sudah selesai semua install atau download di playstore itu juga sangat mudah tidak pending kalau yang flash rom via Facebook atau SP flash tool pengalaman saya itu pada saat download di playstore itu pending terus banyak banget yang pending bro tapi instalasi rom menggunakan TWRP ini lancar ya jadi rom Cina yang paling rekomen instalasinya via TWRP nah ini sangat cepat bro beda dengan tutorial saya yang kemarin ya yang install via Facebook ataupun SP flash tool ini sangat cepat tuh ini lagi install google play service ya google play service ini sangat lumayan besar jadi agak sedikit lama ya setelah google play service akan install playstore kalau nggak salah jadi kita tungguin saja oh iya ini ada request ya saya jadi ingat dulu ada request bang solusi dong buat yang nggak punya laptop suruh backup fullroom ya suruh backup fullroom kemudian di upload sama siapa saja lah sama orang tersebut nanti di restore di HP beliau ini buat semua orang lah maksudnya tapi kan dia request opsi untuk orang yang nggak punya laptop tapi di HPnya sudah terpasang TWRP itu solusi ya ya boleh next ya next video setelah ini akan saya kasih fullroom backupnya setelah saya fix semuanya ya untuk yang root perlu nggak nih nggak usah ya yang penting bahasa Indonesia sudah saya ganti ya walaupun bahasa Indonesia itu nggak sempurna hanya sebagian saja ya nanti saya ini dulu dah apa maksimalkan dulu setelah itu saya backup kemudian saya bikin tutorialnya tutorialnya cara restore biar aman ya saya kasih tutorialnya dan silahkan dipakai untuk yang root saya tidak akan merote karena dikhawatirkan yang akan memakai ini para driver ocol untuk driver ocol dulu kan nggak boleh hp-nya di root oke done selanjutnya akan instalasi apa ini nah kita lihat presentasi nggak jalan kita cek di manager ya siapa tahu ada yang ganjel nah ini dia bener ada yang ini ya nyangkut Google Calendar Sinkron nah kita balik lagi ke ini kan dia langsung lanjut nah ini stuck lagi jangan-jangan nyangkut lagi oh iya bener dan balik lagi ke sini sedang menginstall Google Play Service apa Google Play Store nah sampai di sini sudah selesai selanjutnya kita akan tes apakah Google Play Store nya bisa dipakai tapi kemarin bisa sih ini sudah tested ya cuman saya ulangi aja cara instalasi oke done kita langsung open aja ya Google Play Store nya langsung open dan checking info kalau masuk keterangan suruh input email artinya sudah bisa dipakai dan ini mungkin nggak perlu saya tested tentang map nya akurasi tinggi ini sudah tested nggak restart oke untuk download di Play Store juga lancar nggak seperti tutorial yang kemarin ya yang menggunakan laptop flashing room via Facebook ataupun SP Flash Tool itu kan kendalanya pada saat download itu sering pending atau nggak bisa sama sekali malahan nah ini seperti ini artinya sudah bisa ya saya langsung aja aduh saya pusing kalau keyboard begini guys saya ganti dulu keyboard nya ya oke kita pilih agree next nah ini sudah bisa ya kita akan download Play Service Play Service Info info nah ini yang paling paling yang paling mudah ini yang ini yang ini ya kalau yang atas itu karena menggunakan rum Cina dia langsung ke market aplikasi marketnya Cina kalau ini langsung ke Play Store accept nah kita langsung update aja Google Play Service nya Google Play Service Info aduh ini iklan nih cek update nah langsung ya kita update Google Play Service nya oke proses instalasi sedang berjalan ya ini videonya saya cut dulu karena baterai HP saya sedang lopet banget lagian proses instalasi itu sangat lama kok oke saya potong dulu ya nge-charge HP oke lanjut ke tutorialnya ya tadi kepotong sedikit karena saya harus nge-charge HP nya yang berekam ini sudah saya install Maps ya terus untuk Google Play Service nya sudah versi terbaru 22.15 itu paling terbaru ya kita lihat nih ini nah kalau keterangan deaktif berarti sudah paling terbaru tuh 22.15 silo banget tuh 22.15 oke untuk map sudah download untuk sebentar sebentar biar ijo dulu nih untuk GPS sudah akurasi paling tinggi itu height akurasi oke oke sebentar ini belum mau ijo ini belum akurat kalau begini wifi sudah aktif walaupun belum ijo ya walaupun belum ijo titik GPS nya ini kalau di kasus yang kemarin mah tetap aja restart ya tetap aja restart ini sudah aman gak restart tinggal tunggu ijo aja ini sebentar ini buat memastikan aja nih artinya ini sudah aman bro sudah aman ini sudah tested kok kemarin oke kita close dulu nih kita kill-kill semuanya aplikasinya hmm gak mau dia padahal tadi waktu di belakang sebelum syuting waktu masih tested ini sudah ijo banget oke gak apa-apa ya yang pasti ini saya jamin sudah aman ya sudah gak restart cuman masalahnya ini kan rum Cina nih rum Cina bahasa Indonesia gak ada cara untuk ke bahasa Indonesia tentunya harus di root dulu habis di root terus kalian menggunakan more local to atau language apa sih change language di modul magisnya ya besok deh video selanjutnya akan saya kasih tahu caranya merubah ke bahasa Indonesia tapi gak bisa sempurna ya dan juga sekaligus akan ngasih tutorial bagaimana cara ini kan nanti akan saya backup full nih semisal sudah bukan semisal ya besok saat sudah fix semua sudah ada bahasa Indonesia terus ya intinya sudah fix semua akan saya backup full kemudian backupan tersebut akan saya upload bagi yang tidak mempunyai laptop silahkan di restore backupan tersebut silahkan dipakai tapi tentunya hp kalian harus sudah ada TWRP nya pastinya akan muncul pertanyaan bang kayaknya solusinya gak masuk kakal deh orang laptop aja gak punya suruh restore via TWRP ya ini berlaku untuk untuk yang kemarin request bro kan ada request nih ada request hp nya sudah ada TWRP tapi mau flashing via Facebook gak ada laptop itu untuk itu maksudnya bukan untuk orang-orang semuanya kalau yang hp nya masih original belum ada TWRP ya gak bisa ngikutin ya gini aja deh saya kan sudah berkali-kali ngasih solusi silahkan kirim hp kalian ke alamat saya nanti saya kerjakan dari sini untuk biaya pernah saya kasih tarif biaya sesuai tarif counter tidak ada yang minat malah pada PHP terus saya gratiskan waktu bulan puasa tuh waktu bulan puasa saya gratiskan dari puasa pertama sampai puasa terakhir saya gratiskan itu juga gak ada yang respon jadi ya terserah kawan-kawan deh kalau saya gak gimana ya kalau kawan-kawan kurang percaya dengan amanah ya tentunya ya karena itu hp ya kemungkinan berharga ya jaminannya channel saya kalau saya macam-macam dengan hp kalian mungkin berpikiran enggak enggak berpikiran sih maksudnya dikhawatirkan hp tersebut hilang atau gimana ya jaminan channel saya channel saya kalau hilang itu maksudnya kalau dijual gitu harganya melebihi hp tersebut bro melebihi hp saya bukan hp kalian ya kalau hp kalian mungkin harganya lebih dari tak terhiga lah mungkin ya kalau hp saya kan ini cuman apa sih ya cuman gini-gini aja ya ya gitu aja nantikan video selanjutnya bersama saya mas yan jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat dan jangan lupa unlike kalau ini gak bermanfaat ya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro bro two still now se where